Intro Kembali di Market Review dan masih berbincang bersama Mas Ahmad Reddy, Pangkat Energi dari Universitas Terumah Negara. Hal yang menarik tadi sempat disampaikan sebelum jadilah bagaimana sebetulnya energi baru terbarukan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kedaulatan energi nasional. Seperti apa analisa Anda mengenai hal ini, Mas Ahmad? Ya, kan pilar ketahanan atau kedaulatan energi itu tiga, Mas. Yang pertama adalah adanya ketersediaan, yang kedua adanya pas keterjangkauan, yang ketiga adalah adanya akses. Jadi aksesibiliti, availability, dan pas keterjangkauan. Nah ini saya kira dalam konteks hari ini, ini memang belum begitu terlihat ya. Misalnya kaitan dengan ketersediaan. Kita sebenarnya tersedia banyak sumber-sumber energi, tapi kemudian kita hanya menggunakan tadi 60 persen batubara, kemudian itu 23,11 persen gas, kemudian BBM itu 4,3 persen. Jadi masih hampir 61 persen kita menggunakan batubara. Nah akibatnya ya bagaimana kemudian misalnya tadi EBT. EBT itu hari ini baru digunakan 2019 sampai 2019 itu tadi saya sampaikan 12,36 persen. Dan energi terbarukan itu hanya 9 persen. Kemudian BBM itu termasuk di situ juga biopool, BBM tadi itu 4,3 persen. Nah saya kira ini yang kemudian harus dimaksimalisasi. Artinya agar kita berdaulat, berdaulatnya tiga pilihannya, ketersediaan, keterjangkauan, dan ases itu maka ya beralih. Kita harus beralih, suka tidak suka mau tidak mau. Karena dunia itu pun berubah. Sumber energi yang digunakan dan secara regulasinya kebijakan kita sudah jelas. Kebijakan energi nasional kita bagaimana bauran misalnya 25 persen, 2025 itu 23 persen. Nah tadi misalnya kalau kita lihat di energi terbarukan, misalnya hybrid ya kita itu tahun 2019 itu hanya 10 persen. 10 persen dari berapa? Dari 12,36 persen. Kemudian energi bayu, energi bayu juga sudah kita gunakan, energi air itu. Kemudian juga energi surya sudah mulai kita gunakan. Itu cukup banyak ya. Kemudian bioenergi, panas bumi, dan air abject, ya kita saja persisten terhadap hybrid, energi bayu, energi surya, bioenergi, panas bumi, dan energi air, ini sudah bombastis. Apalagi kemudian ditambah dengan tadi itu kebijakan-kebijakan yang memang kita di RUPTL kita konsisten, kemudian perusahaan-perusahaan itu diberikan insensif dan insensif kemudahan, kemudian hambatan-hambatan itu saya lihat sudah diselesaikan misalnya di undang-undang kita. Begitu juga saya kira dengan PLN. Saya kira kan sekarang ini kan satu-satunya entitas bisnis yang monopoli dalam konteks energi itu adalah PLN, dalam konteks listrik misalnya. Karena PLN itu dia membangun pembangkit, kemudian dia transmisi, distribusi, dan penjualan. Nah pembangkit ini kan sekarang kerjasama dengan IPP lah. Nah saya kira dalam ke depan tidak hanya pembangkit saja, transmisi, distribusi, sampai penjualan, itu juga bisa kemudian berpartisipasi dengan pihak lain. Bahkan kooperasi-kooperasi di desa-desa itu saya kira bisa diajak kolaborasi agar kemudian pembangkit energi itu ya bisa berbasis lokal. Jadi misalnya di sebuah daerah yang kemudian kaya energi, energi apa? Di situ ada air terjun yang bombastis, yang kemudian bisa digunakan sebagai sumber energi. Ya sudah, di situ sumber energi ya. Jadi sekarang kan semuanya batu bara, pembangkit-pembangkit kita batu bara gitu kan. Energi berbasis lokal itu juga sangat penting. Daerah yang kaya akan bayu, energi kaya akan hybrid. Kemudian daerah yang kaya akan air itu ya tadi. Kemudian mereka dikembangkan agar kemudian energi-energi berbasis lokal itu bisa lebih berkembang. Gitu Mas Wiki. Baik. Anda tadi sempat menyebutkan bahwa untuk energi panas bumi secara teknologi ini masih mahal lah gitu ya. Bagaimana dengan sumber-sumber energi baru terbarukan yang lainnya? Secara teknologi, seberapa mumpuni teknologi kita? Ya, teknologi saya kira memang ya selama tadi itu ada insensif kemudahan dari pemerintah. Dan memang ya, kan sebenarnya pelaku usaha itu ya berbisnis di Indonesia itu, itu kan dalam konteks mencari keuntungan. Artinya di satu sisi kita bisa memberikan investasi kepada investor. Di sisi lain bahwa tadi itu kita juga memfasilitasi mereka dengan berbagai macam kemudahan dan insensif. Nah, terkait investasi saya kira semahal apapun teknologi ketika itu menghasilkan, memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, ini akan tetap dikerjakan oleh pelaku usaha. Kan sekarang misalnya ada mikrohidro lah. Mikrohidro itu berkembang cukup masif di negara kita. Energi-energi kecil ini kecil-kecil-kecil tapi kemudian cukup membantu bagi konteks penyediaan energi untuk risik. Itu mulai berkembang dan itu masif. Tapi misalnya di sisi lain tiba-tiba ada ketidakpastian kebijakan dari Kementerian SDM, dari PLN terkait mengenai energi. Mereka sudah bangun pembangkit, ya kemudian mereka sudah investasi mahal dengan bankable yang cukup rumit gitu kan. Ya apa, bankability yang cukup rumit. Tiba-tiba misalnya PLN membuat kebijakan. Kebijakannya adalah mengurangi pembelian energi, risik dari perusahaan-perusahaan mikrohidro. Nah ini kan akhirnya ya mengecewakan. Mereka sudah semangat dengan investasi yang mahal, teknologi yang mahal. Bahkan mereka kemudian harus kolaborasi dengan perbankan agar kemudian bisa melakukan biaya tanpa usaha. Di sisi lain juga negara terbantu karena kita menggunakan energi terbaru-terbaru kan. Tapi di sisi lain tiba-tiba ada kebijakan. PLN mengurangi pembelian risik dari mereka. Nah beda dengan perusahaan-perusahaan batu bara yang besar. Itu ya take and pay gitu kan. Berapapun yang dipakai oleh PLN, risik perusahaan-perusahaan yang menggunakan kepel batu bara tadi itu, itu tetap dibayar oleh PLN. Karena di kontrolnya dibikian. Jadi kalau PLN itu cuma menggunakan misalnya 10 ya tetap bayar 20. Karena di kontrol itu tulis 20. Berbeda dengan mikrohidro. Yang perusahaan-perusahaan mikrohidro yang kecil-kecil ini enggak. Jadi kalau PLN butuh 5 ya ambil 5 saja. Padahal kontrolnya 10 sebelumnya. Nah ini saya kira manajemen kebijakan yang kemudian juga harus konsisten dan pro terhadap energi baru dan terbarukan. Baik. Mas Ahmad, mengenai pengembangan energi baru terbarukan sebagai upaya pembelian ekonomi saat pandemi COVID-19, mungkin Anda bisa elaborasi mengenai ini? Ya, betul Mas. Jadi hari ini ya saya kira COVID-19 itu berdampak pada pengembangan energi baru-terbarukan. Jadi hari ini pertumbuhan ekonomi kita minus ya, di bawah 1%. Dan saya kira sebagai emerging market dan developing ekonomi di Indonesia ya harus tidak mau, harus akrobatik. Agar kemudian pemanfaatan energi baru-terbarukan ini bisa lebih maksimal. Kebijakan kerja di rumah, put-put-put-put-put itu, itu akhirnya berpengaruh dalam konsumsi energi. Jadi tadi itu saya sampaikan transportasi komersial dan industri, akhirnya pekonsumsi energinya melemah. Nah, sehingga kemudian ini juga akan berpengaruh pada proyek-proyek pengembangan energi baru dan terbarukan. Karena yang dulu itu misalnya konsumsi energinya sekian, gara-gara kemudian COVID itu lah jadi sekian. Dan ini akhirnya juga mempengaruhi. Nah, saya kira ke depannya pemerintah harus banyak memberikan insensif dan kemudahan pada perusahaan-perusahaan yang konsisten terhadap energi baru dan terbarukan. Kemudian juga saya kira pemerintah, ya tadi di RUPT, Rencana Umum Penyirian Tengah Listrik, itu harus beralih secara rekoalisyonar. Yang tadinya itu hanya menggunakan dominan terhadap energi fosil, itu harus beralih ke energi baru dan terbarukan. Kemudian juga yang ketiga saya kira memang tadi mas, kebijakan penggunaan energi lokal itu penting ya. Jadi agar kemudian ketergantungan itu terbaru. Jadi energi-energi berbasis tarifan lokal itu saya kira harus dilakukan. Begitu mas Riki. Oke, kita doakan semoga capaikan pengembangan energi baru terbarukan semakin baik dari hari ke hari. Mas Ahmad, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu. Mas, selamat, selamat. Ya, dan pemerintah tetap di Market Review, saya jadinya kami akan segera kembali dengan perbincangan lainnya. Terima kasih sudah menonton!